Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Firman Tuhan pada hari ini kita terima dari Hosea 6 ayatnya yang ketiga Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan Ia pasti muncul seperti fajar Ia akan datang kepada kita seperti hujan Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Berbicara tentang pengenalan kita kepada orang lain Tentu sering dialami di dalam hidup ini Apakah kita mengenal seseorang hanya sebatas permukaan saja Atau kita mengenal seseorang secara mendalam Kalau kita mengenal seseorang hanya di permukaannya saja Kita hanya sebatas mengetahui namanya Dan mungkin juga sedikit informasi tentang dirinya Tetapi ketika kita merasa mengenal seseorang secara mendalam Kita bisa tahu apakah yang sedang dirasakan oleh orang tersebut Apakah yang sedang dialami oleh orang tersebut Bahkan kita bisa mengetahui sebelum orang itu bercerita kepada kita Pengenalan kepada orang lain itu penting untuk dilakukan Bukan hanya sebatas mengenal secara permukaan Tetapi baiklah kita mengenal lebih mendalam Jangan juga kita merasa bahwa kita sudah mengenal seseorang secara mendalam Tetapi pada kenyataannya Ketika kita ditanya banyak hal tentang orang itu Kita tidak bisa menjawabnya Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Lalu bagaimana pengenalan kita terhadap Tuhan Apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan baik Apakah kita sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan secara mendalam Atau jangan-jangan kita hanya ingin mengenal Tuhan di permukaannya saja Bapak Ibu Saudara ketika kita mengenal Tuhan secara mendalam Maka kita bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Tetapi ketika kita mengenal Tuhan hanya dari permukaannya saja Ketika kita menghadapi masalah atau tantangan Kita akan mudah untuk menyalahkan Tuhan Kita akan mudah berburuk sangka kepada Tuhan Kita akan mudah mengatakan kalau Tuhan itu tidak baik Kalau Tuhan itu tidak mengasihi kita Berbeda halnya ketika pengenalan kita kepada Tuhan Merupakan pengenalan yang dalam Maka di tengah tantangan Di tengah pergumulan yang sedang kita hadapi Kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita Pengenalan mendalam terhadap Tuhan Juga akan menyadarkan kita Bahwa Tuhan akan muncul seperti fajar Dan juga Tuhan akan datang kepada kita seperti hujan Artinya Bapak Ibu Saudara Ketika kita mau berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan di dalam hidup kita Kita dimampukan untuk menerima segala apapun yang Tuhan berikan Baik berupa hal-hal yang menyenangkan Atau mungkin berupa hal-hal yang tidak menyenangkan Kalau kita mengenal Tuhan secara mendalam Kita tidak akan lagi berburuk sangka kepada Tuhan Atas setiap kejadian yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita Melainkan kita semakin bisa mengucap syukur kepada Tuhan Dan kita semakin percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Sebagaimana layaknya kita mengenal orang lain Dan kita berusaha untuk mengenalnya lebih mendalam Mari kita lakukan hal yang sama kepada Tuhan Jangan hanya mengenal Tuhan di permukaan Tetapi kenalilah Tuhan yang kita sembah Kenalilah dia secara mendalam Sehingga kita bisa merasakan kehadirannya Kedatangannya seperti fajar Dan juga hujan yang mampu menyejukkan hati kita Amin